Jadi jangan apatis Semesta berkelimpahan Harapan kita selalu didengar Tuhan Dan Tuhan janji Tidak akan pernah Cuma sayangnya banyak orang Salah berharap tadi Pernah enggak mengecek dalam hidup Ternyata apa yang dulu pernah kita pikirkan Kejadian ya Pernah tak? Nah ya sekarang pikirkan yang baik-baik Iya Karena ada suatu cerita Pak aku disini Sok mikir kayaknya Bojuku ngosuke Medina bina pak Ternyata kok ngikirkan Karena sering bojikin kayaknya loh Malah orang sikirnya Pak aku rapingin bojuku suke Soalnya aku ngosuke medina bina Akhirnya bojini kerja apa lagi gagal Ini hati-hati istri-istri nih Kalau berpengarapan Ini kadang mengaruhi karir suami Pak dicek Bojuku usahanya ini yawes tekun Karirnya ya apa Tapi rasuknya sukit Ternyata karir-karirnya seorang istri tadi Orang pingin bojini sukit Ya karena Laki-laki juga harus Interflexi Kucing-kucing garam ini Interflexi Kan bisa kita minta gini Tuhan terima kasih Suamiku yang selalu sukses Semakin kaya Dan setia Setia Sayang pada keluarga Hatinya hanya untuk aku dan anak-anak Kan bisa Sukim ini setia Oke kemudian level diatasnya Ya yaitu Ini Kesedihan Oke Jadi dari apatis tadi Ada Naik satu tingkat yaitu Kesedihan Nah seringkali kita ini Memelihara Kesedihan Ya seringkali kita Memelihara Kesedihan Ketika ada sesuatu yang Keliatannya tidak baik tadi Kita masukkan dalam hati Dan kita sedih Nah kesedihan itu levelnya rendah Ya Levelnya rendah Ya gitu Maka ada Ayat juga yang mengatakan bahwa Hati yang bergembira Itu adalah Obat yang Maju Untuk Apapun Ya Nah ketika Ada Sesuatu yang Keliatannya tidak baik tadi Buat hati Bergembira Kembali saya katakan Masalah itu Tidak kerasan Dengan orang Lihat hatinya selalu Bergembira Maka ada sesuatu yang datang Keliatan seperti masalah Guyunan Baik Gitu Tidak kuyuh Ojo guyun Ojo ngeprank Gitu Tidaknya dicandai aja Masalah itu Tidak kuyun Tidaknya nyaman Nantinya Ngeprank Ojo banter-banter Nah semakin Kita Bergembira Bergembira tadi Ngejagoian Masalah tadi Masalahnya Raksan Dan megak Masalahnya Nah seringkali Banyak Ketika sedih Ngelek Kocor Cerita Yang podo-podo sedih Senasib Ya Ya Yang tunjuk Nanti podo Wah Masalahnya Tidak kuturus piru Isi habot aku Melangkulnya Bolo Tanyakan lagu Meluh-meluh Ketika kesedihan Mangan Gak enak Masalahnya akan semakin Besar Maka Tadi Apapun yang datang Sambut dengan Gembira Sambut dengan baik Masalah tidak akan Tahan Dengan Orang yang Hatinya selalu Oke Prakteknya gini Nanti bagi yang Masih Tadi bungkusnya Belum kebuka Belum bisa melihat Berkahnya Supaya cepat Melihat bungkusnya Ini ada satu terapi Dan sudah dipraktekan Banyak orang juga Bangun tidur Pertama Ketika buka mata Mengucap syukur dulu Sama Tuhan Tuhan Hari ini aku bahagia Dan mencap syukur Untuk hari yang baru Hidupan yang baru Terlebih Untuk kasih setiamu Yang selalu baru Dalam hidup Kemudian Lakukan itu Sambil tersenyum Sambil tersenyum Minimal Senyumnya Empat puluh Kali Senyumnya Empat puluh Lakukan Sesebadi Gopas lain Bungkusnya Yang kebuka Dari Suhanili Berkah Pertama Mengucap syukur Yang kebuka Senyum Empat puluh Kali Terlakukan itu Minggat Masalah Tuhan Tuhan Kerasan Ya Ini Jumlah Jumlah Di WN Jumlah Di kamar Di kamar Jangan Di jalan Jadi bangun Bangun Buka mata Pertama Muka syukur Yang kedua Senyum Empat puluh Kali Penyakit Sembuh Masalah Cepat Minggat Rasa sedih Tadi Rasa sedih Membuat kehidupan Akan semakin Berat Itu levelnya Rendah Maka Yang lagi Mungkin terapi Yang lain Ketika ada Bungkus yang Belum terbuka Dulan Dulan Neng sawah Neng sawah Terus mungkin Dibuat Dibuat Fresh Dibuat Fresh Dulan Neng sawah Piknik Piknik yang murah-murah Biknik Yang murah-murah Ya Neng sawah Neng sawah Neng gunung Pokoknya Buat hati Menjadi fresh Oke Kemudian Yang level Di atasnya lagi Setelah kesedihan Yaitu Takut Takut tuh Levelnya rendah Rasa takut Seringkali Apa yang kita takutkan Itu sebenarnya Tidak pernah terjadi Tapi ketakutan Sudah Membuat Kehidupan kita Menjadi tidak Jadi takut Itu levelnya Kalau orang itu Takut Saya seringkatkan Berarti orang itu Belum mengenal Siapa Tuhan Kalau hidupmu Masih diperindahkan Ketakutan dan kekhawatiran Berarti dirimu Belum mengenal Siapa Tuhan Banyak orang Baru tahu Tuhan Tetapi tidak mengenal Tuhan Oke Contoh ini Ya Saya punya anak Ya Kira-kira Anak saya ini Punya orang tua Seperti saya Takut gak Dalam hidupnya Khawatir gak Enggak Mereka punya Orang tua Seperti saya Sudah gak takut Sudah gak khawatir Apalagi kita Punya Tuhan Yang maha Kuasa Punya Tuhan Yang maha Nasih Dan maha Punyanya Jadi kalau Dalam hidup kita Masih dipenuhi Rasa takut Dan khawatir Berarti kita Semua tidak mengenal Siapa Tuhan kita Agak itu tahu Katanya orang tadi Katanya Pak Guru Katanya Pak Ustadz Katanya Pak Pendidikan Tuhan itu maha Perkasa Tuhan itu maha pengasih Tuhan itu maha penyakit Tapi Katanya Kenapa? Anda tidak mengenal Anak-anak saya kan Gak mungkin Mengatakan Katanya Papa saya itu Baik kan Gak gitu Katanya Papa saya itu Orangnya Gini Gak Karena mereka mengenal Terima kasih Pak Saya bahagia Punya Orang Tuhan seperti Yang sudah menyediakan Apa yang Aku berikan Karena Pak Mengenal Bukan kata mamanya Bukan Kata mama Bapak itu begini Gak gitu Mengenal Karena mereka mengenal Siapa? Bapak Sama Dalam hidup Kalau dalam hidup Masih dipendahkan Ketakutan dan kepadakan Berarti Anda tidak Mengenal siapa Tuhan Masih sebatas Katanya Baga Bincara Tentang ketuhan Dan kita harus mengalami Selama ini Banyalah kan apa? Aku bersaksi Tapi gak pernah mengalami Ini saksi Saksi Dus Namanya saksi itu Berarti Sudah Mengalami Sudah Tidak tahu Mengalami Dan selama ini kan aku percayaan cuma disini Apalan Apalan itu Tapi tidak mengalami di dalam Saya mengenal Tuhan saya Maka tadi Ketika ada sesuatu yang kelihatannya Bukusnya tidak baik Saya mengenal Tuhan Terima kasih Yang ini pun baik Buat Saya Dan Tuhan sanggup mengubah Tuhan Sanggup Mengubahkan Yang tidak baik Tuhan Sanggup mengubahkan Menjadi baik Maka Tuhan katakan apa? Aku tergantung Persangkaan Habaku Terima kasih Tuhan yang kelihatan Di persangkaan baik Pasti Nanti Tuhan akan menjadi Jadilah sesuai dengan iman Terus Ketuhnya Di iman itu menjadi Baik Maka Tuhan yang ini pun baik Buat Saya Bukus Pasti jadi Apa Pasti jadi Baik Tapi Kita malah Sudah Bukut Allah Bukut Allah Mengujian Ya Bukut Coba Orang Orang Perasa Kamu Terjadilah Nanti Merubah Persepsi Merubah Perasa Enggak Dan itu Tuhan berjanji Aku Tergantung Perasa Jadilah sesuai dengan Iman Nah jadi Rasa takut itu Sesuatu yang Belum terjadi Tapi kita udah Menderita dulu Dan minggu kemarin Saya katakan Apa yang Kita takutkan Itu ternyata 80% Tidak pernah Terjadi Sadar gak Hari ini Ini kan pernah Anda takutkan Beberapa Hari yang lalu Hayat sadar Apa yang Dulu pernah Anda takutkan Terjadi gak Sekarang ini Enggak Maka 80% Dari apa yang Kita takutkan Tidak pernah Terjadi Tapi dengan Ketakutan tadi Semua Kekuatan kita Sudah Kayak Dulu cuti Sudah membuat Kita Lemes Mengenal Tuhan Tidak ada Yang Mustahil Bagi Orang-orang Yang Mengenal Tuhan Masih Keajaiban Keajaiban Musik Masih Terjadi Jadi Takut Itu Level yang Rendah Maka Jangan Takut Kalau Saya Baca Di Beberapa Kitab Susi Itu Kata-kata Jangan Takut Sering Muncul Jangan Takut Jangan Kuhatir Sering Muncul Karena Ternyata Manusia Sering Mengalami Hal itu Maka Selalu Jangan Takut Bahkan Ada Penelitian Kalau Di Alkitab Di Kitab Orang Nasrani Itu Kata Jangan Takut Itu Pernah Diteriti Ada 365 Kali Artinya Pesatuan Setiap Hal itu Jangan Takut Jangan Takut Ketakutan Itu Level yang Rendah Oke Kemudian Level yang Agak naik sedikit Dari ketakutan Tadi Yaitu Keinginan Keinginan Itu Begini Maksudnya Tingkat ini Dipenuhi dengan Hasrat Dan Napsu Yang kuat Dengan Hasrat Dan Napsu Yang kuat Seseorang Di tingkat ini Mudah Kecanduan Sehingga Bisa Terobsesi Dan Kompul Kompulsif Kemudian Keinginan Keinginan Bisa menjadi Durungan Untuk Membuat Seseorang Melakukan Apa saja Demi Mendapatkan Yang Diinginkannya Misal Untuk Menjadi Sukses Atau Terkenal Memiliki Banyak Uang Menjadi Selebritis Atau Mendapatkan Apapun Yang Menurut Orang Akan Mendatangkan Kebahagiaan Namun Kegagalan Untuk mencapai Keinginan Mengarahkan Seseorang Pada Prustasi Dan Kebencian Keinginan Disini Bicara Apa Bicara Tentang Ambisi Yang Merah Ambisi Agaknya Menghalalkan Segala Jadi Keinginan Yang Dibendirian Ambisi Beda Dengan Harapan Tadi Kalau Harapan Kita Taruh Harapan Kita Pada Tuhan Tapi Kalau Ambisi Kita Ikut Campur Tangan Bedanya Jadi Keinginan Yang Kuat Tadi Kadang Kita Ikut Campur Tangan Dan Melakukan Hal Yang Tidak Baik Demi Mencapai Apa Yang Kita Inginkan Tadi Beda Harapan Itu Taruh Di Dalam Tuhan Di Tangan Tuhan Tapi Kalau Keinginan Ini Kadang Kita Ikut Apa Ikut Campur Tangan Ikut Memaksikan Akhirnya Dengan Melakukan Cara Yang Tidak Elegan Bisa Untuk Menjadi Sukses Kadang Menjatuhkan Temannya Untuk Mencapai Keinginan Itu Melakukan Cara Yang Potong Kompas Menghalalkan Segala Cara Yang Dimaksud Keinginan Seperti Ini Masuk Kedalam Level Yang Rendah Tapi Kalau Harapan Tadi Kita Berharap Dan Serahkan Pada Tuhan Otoritas Tuhan Yang Akan Pengerja Oke Jadi Keinginan Yang Kuat Atau Ambisi Ini Tidak Baik Karena Tadi Ada Hal Yang Dilakukan Untuk Mencapai Tujuan Itu Kemudian Level Yang Diatasnya Itu Adalah Marah Marah Ini Levelnya Rendah Maka Jangan Suka Marah Jadi Kemarahan Itu Membuat Getaran Dalam Adi Kita Menjadi Rendah Pak Bagaimana Ketika Ada Keadaan Apakah Kita Akan Diam Saja Bedanya Antara Reaktif Dengan Responsif Orang Yang Suka Marah Itu Kan Apa Dia Reaktif Langsung Dimana Jelek Kemudian Tapi Kalau Responsif Ketika Ada Sesuatu Yang Kelihatan Tidak Baik Datang Diolah Dulu Di Hati Diolah Dulu Di Hati Maka Reset Yang Saya Berikan Ketika Kamu Memarah Berhitung Dulu 1 Sampai 10 Jadi Ketika Mau Marah Ngitung Masih 1 Sampai 10 Kalau 1 Sampai Dulu Masih Memarah Lagi Tambah Ngitung Tambah 90 Kalau Memarah Lagi Tambah Berhitung Dulu Kalau Memarah Berhitung Dulu Saya Dulu Pernah Dalam Kondisi Memarah Saya Punya Cara Waktu Itu Ketika Saya Memarah Itu Tulis Dulu Kata Kata Yang Apa Yang Mau Tak Marah Itu Tulis Sebelum Saya Memarah Tak Wocone Terus Tak Wocone Karena Saya Memarah Besok Tulis Ternyata Besok Tidak Jadi Marah Tak Wocone Bulat Balik Koyuk Elemen Akhirnya Tidak Jadi Marah Karena Orang Marah Orang Bodoh Tengah Tengah Orang Marah Itu Orang Waduh Ketika Marah Kita Pasti Kirakan Kendali Tengah 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 Marah Tingkat Ini Dapat Membuat Anda Terjebak Dalam Rasa Prustasi Menjadi Atagonis Dan Mencari Pembalasan Orang Marah Jadi Antagonis Berperan Jelek Yang Suka Lihat Sinetron Yang Peran Antagonis Disenengi Tengah Dibenci Sama Ketika Kita Suka Marah Orang Dikonco 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 Kemarahan Dalam Waktu Lama Dapat Membuat Seseorang Terjebak Dalam Kebencian Bisa Benci Dengan Orang Keadaan Dan Semua Hal Membenci Semua Dibenci Semua Kelihatan Jelek Di Matanya Jadi Yang Jelek Bukan Yang Dilihat Tapi Yang Ada Di Dalam Kemudian Level Di Atasnya Dari Kemarahan Nah Ini Yang Sering Kita Sering Melakukan Rasa Bangga Nah Rasa Bangga Ternyata Levelnya Rendah Pada Sering Kita Sering Bangga Aku Anakku 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 Rasa Bangga Itu Kurang Baik Pada Tingkatan Ini Seseorang Bisa Mulai Merasa Baikan Hanya Saja Perasaan Yang Muncul Adalah Perasaan Yang Salah Karena Bergantung Pada Faktor Eksternal Seperti Uang Harta Kemewaan Dan Gengsi Jadi Bangga Itu Karena Faktor Eksternal Maku Mobil Wabik Wow Maku Gede Itu Faktor Eksternal Bukan Dari Dalam Kebanggaan Ceringkali Itu Datangnya Dari Faktor Luar Padahal Kita Pikir Apa Yang Kita Banggakan Atas Hidup Ini